Nah inilah yang dinamakan dengan potato wedges Berbeda dengan french fries, potato wedges ini digoreng menggunakan adonan tepung Yuk kita simak aja bagaimana cara membuatnya Bahan utama dari potato wedges yaitu 2 buah kentang ukuran besar Masing-masing kita belah menjadi 2 Separuh bagian dari kentang kita belah sedemikian rupa Jadi separuh kentang kita belah menjadi 8 irisan sempang Nah hasilnya seperti ini dengan ketebalan kurang lebih 1 cm Setelah itu irisan kentangnya kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air Kita sisikan dulu ya Di atas kompor kita siapkan pan dan kita isi dengan minyak goreng Nah sambil menunggu minyak gorengnya panas Kita siapkan adonan tepungnya Untuk ukuran bahan-bahannya bisa kita lihat di description box ya Di dalam wadah kita isi dengan tepung serbaguna Disusul dengan garam Bubuk anean Bubuk paprika Kemudian kita masukkan lada halus Dan disusul dengan jahe bubuk Royko rasa ayam Nah setelah semua bumbu masuk ke dalam tepung Kita aduk sampai rata bisa menggunakan sendok Sekarang kita akan membuat adonan penjelupnya Di dalam wadah yang berbeda Masukkan 1 butir telur Disusul dengan susu cair Kita aduk merata dengan menggunakan garpu Kita tiriskan potongan kentang Kemudian kita masukkan ke dalam adonan tepung Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan telur Dan kita kembalikan lagi ke dalam adonan tepung Usahakan tepung menutupi keseluruhan permukaan kentang ya Dan kita lakukan hal yang sama Pada semua sisa kentang Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu kita masukkan satu persatu kentangnya ke dalam minyak yang panas Sampai jumpa di video selanjutnya Kita goreng kentangnya sampai berwarna coklat keemasan Terima kasih telah menonton! Nah seperti inilah potato wedges yang sudah digoreng Dan siap untuk dinikmati Nah inilah yang dinamakan dengan potato wedges Kita bisa menikmatinya dengan saus tomat Rasa kriuk di tepungnya Menambah nikmat Kentang gorengnya Demikianlah cara membuat potato wedges Resep ini patut untuk dicoba ya Jangan lupa untuk di share Oke Bye bye See you in the next video Bye bye selamat menikmati